Laga mendebarkan bagi publik sepak bulatan air telah usai Semalam dan akhirnya timnas Indonesia U23 telah berhasil lolos ke babak semifinal Pertandingan yang dipimpin langsung oleh wasit asal Australia yaitu Son Evan Memang tensinya ini sangat tinggi Beberapa kali terjadi pelanggaran-pelanggaran sangat keras Karena kedua tim sama-sama ingin memperoleh hasil yang positif Untuk melanggeng ke babak final dan lolos langsung ke Olimpiade di Paris Yang bikin bangga lagi yaitu timnas kita Timnas Indonesia U23 berhasil mengimbangi permainan fantastik dari Korea Selatan Atau The Taeguk Warriors Bahkan diserang dari sisi kanan kiri Timnas kita masih bisa bertahan dengan baik Dan melakukan sesekali serangan mendadak Atau serangan langsung ke depan Yang sangat menusuk pertahanan dari Korea Selatan U23 Pada laga ini juga banyak sekali drama-drama Bahkan melebihi drama Korea Sampai mulai dari pelatih timnas Korea Selatan U23 di Kartu Merah Dan banyak sekali kata-kata kotor keluar saat pertandingan Entah itu dari timnas Korea Selatan dan timnas Indonesia U23 Selain itu arogansi-arrogansi dari pemain timnas Korea Selatan U23 Juga ditujukan saat menghadapi timnas Indonesia U23 Karena mereka merasa lebih hebat Dan juga menarik perhatian dari Son Hyung Min ya Karena tindakan tidak senonoh dari pemain timnas Korea Selatan U23 Saat pertandingan melawan timnas kemarin Saat adu penalti Dan juga sangat viral di negara Korea Selatan Terkait kekalahan timnas Korea Selatan dari timnas Indonesia U23 ini Di sisi lain, Eric Toir juga merasa sangat bersyukur ya Karena timnas Indonesia melebihi target yang diberikan oleh PSSI Dan bisa lolos ke Olimpiade Paris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!